Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan trailerku semuanya Bersama sebuah cinta cryptocurrency Oke Now Ya yang dimana Di minggu kemarin Tepatnya hari Sabtu Kamisan ya saya sudah memberikan News atau signal Bukan signal sih sebetulnya Mapping Untuk melakukan open Posisi sell yang dimana Sudah saya tampilkan ada tipi pertama Tipi kedua, tipi ketiga And tipi keempat Kenapa? Karena disini ada Beris-enggul fin Beris-enggul fin Mana beris-enggul fin itu This time frame Has for Yang dimana beris-enggul fin ini Adanya Canal buis Lalu ada Candle beris-enggul fin ini Dia hingga Melebihi shadownya Dipada candle sebelumnya And dia Close Lebih rendah Daripada Candle sebelumnya Yang disini Disebut Candle Beris-enggul fin Saya markingkan zone disini Sebetulnya Harusnya Disini aja Saya markingkan zone-nya Saya markingkan zone-nya disini aja Karena disini Itu Shadow-nya Udah ini aja lah Di sini Seharusnya Tetapi Kenapa Saya kasih shadow Makin jauh di bawah Dia Jika price Tak sampai Saya pikirkan dulu Jika price Tidak sampai Sampai shadow Hanya sampai sini Itu open posisi Masih Bisa dilakukan Masih dapat Alhasil Mau sampai sini Juga kena Mau sampai sini Juga kena Jadi bisa melakukan Open posisi Lalu Jika Ditengok ke belakang Lagi Alasan Open posisi Look to the left Look to the left Ada apa The most Info penting This is R1 R2 R3 Yang sama baris Disini ada Resistance Yang sama baris Meskipun disini Ada shadow atas Sudah close di bawah Shadow yang belum Ini masih disebut Resistance Yang sama baris Dengan Resistance Sebelumnya This is Significant Resistance And Jika tengok di belakang Ada apa lagi Ada Support Support Yang sama baris Juga And This is Disebut SSA SSA Disini Sebut SSA Support And Significant Resisten Dibrik Oleh Pergerakan Beris Angle V Makanya Saya markingkan John Disini Untuk Melakukan Open Price Sell Dan Di dalam Kawasan Sini Adanya Pek Out Terus Compression Terus Ada apa Lagi Disini Lah Banyak Banyak Makanya Saya taruh Tp 1 2 3 4 Karena Sudah Terlaksana Semua Untuk Tp 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 Saya akan Hapus Daripada Punya Kawasan Dan Kita akan Lukis Ulang Dimanakah Kemanakah Sekarang Price Akan Tinggal Ini Sudah Good Target Sudah Tercapai 100% Ini Sudah Saya Gambarkan Sebetulnya Tetapi Ini Kawasan Ini Masih Bisa Dilakukan Open Tidak Nah Selagi Dia Tidak Lepas Dari Kawasan Sini Nanti Masuk Close Seperti Ini Boleh Di Open Tetapi Ada Kawasan Apa Lagi Sebentar Sebentar Ya Analisan Ini BNB USDT Ada Pasen Apa Disini Set Set Oke S1 S4 Kita Tulungkan S1 Lepas 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 S1 Lepas Lepas Harus Toiety Tidak Boleh Degabah Untuk Menanggukan Analis Ya Saya Beri Garis Horizontal Line Terlebih Dah Lepas Lepas Sudah Lepas 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 Cari Sama Baris Cari Yang Sama Baris Cari Seharusnya Nampak oh we go good 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 this is resistant resistant this is resistant yang sama baris and this is support support yang sama baris and this is mood SSA support significant resistant and disini terjadi various engulfing lagi disini ada candle sebelumnya candle candle tetapi dia hingga di atas lalu close di bawahnya sedikit tetapi candle setelahnya satu sampai dua candle dia di bawah ini masih masuk kawasan various engulfing maka daripada itu kita memiliki kawasan Johnsel lagi untuk market BNB USBP kita bisa marketingkan dari sini sampai dengan shadow atas saja jaga-jaga jika presenya dia hingga punya itu dia hingga hanya sampai bodinya saja jadi tidak apa-apa the edge body mana body body nah Hai nah disini ya disini kita dapat open price sale sebentar lagi sebentar lagi ya lalu kita tipikan dimana kita tipikan dimana cari cari tipikan dimana Hai tipikan dimana Hai ini masih fresh ya various engulfing nya dan juga ada kawasan-kawasan penting disini tuh resistant resistant support 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 lagi yang sama baris ini kawasan-kawasan penting ya short position taruh disini Hai stop-loss Hai taruh disini lebih sedikit no problem lawan-kawasan, nantik dan taruh tipikan dan taruh tipikan, nah Oke di kawasan-kawasan fact out ya kawasan-kawasan fact out nah disini ini tp terakhir ya disini ada ada drop base rally yang 5 this is di main zone lalu disini ada rally base rally juga sama baris this is support support kita sebut ini support juga support lagi and support lagi yang sama baris this is kawasan penting juga this is kawasan penting yang bisa kita lakukan saat kita melakukan open posisi sale nah ini tp terakhir tp pertamanya bisa sampai sini ditipikan kayak trener sampai sini nanti price turun sampai sini ditipikan no problem ini tp pertama oke ini tp pertama tp keduanya dimana oh mau sampai shadow yang ini aja ini ada yang sama baris juga nih this is resistance resistant yang sama baris oke berarti disini nih ini tp kedua ini kawasan tp kedua no problem and this tp terakhir tp terakhir nah kita stop loss kecil ini paling juga paling besar 30 pip ya ini gak akan 30 pip paling juga hanya 25 tips ya untuk BNB SDT nah kita lihat market lain jadi untuk BNB SDT kita tunggu price dia masuk ke harga berapa kayak ini 280.7 barulah kita open price sale ya open price sale taruh stop loss taruh stop loss disini 283.0 oke 280 283 30 pips oke lalu kita lihat market lain seperti XRP XRP US dollar kah US dollar kah tetrus USDT ya USDT ya sama sih mau USDT mau USD ya hmm this is kawasan sudah berapa lama saya sudah berapa lama ini anak bisa ya di sini di open kayaknya ini di daily saya analis iya di daily oke 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 ini sudah beda raya analisanya ya поjerman dulu i clear semua untuk Rp not daily tetapi cash for ini bukan bearish enggoping di loop to the left cari kawasan-kawasan penting yang memungkinkan untuk open posisi jadi jika tidak ada set up tidak ada kawasan yang penting not open position carilah kawasan-kawasan penting saya kasih garis horizontal line terlebih dahulu this kawasan penting spot-spot-spot-spot lower-low juga satu dulu biar tidak pusing lalu sini price drop drop-drop-drop-drop why drop-drop-drop ada apakah di sini nah disini ada drop-drop very-very small nah this kawasan cash-port this is support like support dan right support sama baris lalu ada lower-low this qmtr ya lalu ada support-support-support yang sama baris ssr and qmtr good lalu saya markingkan john doji ini lalu saya tarik garis sampai ke lakang dis kawasan pentingnya kita perubah sedikit operasi kita ubah-ubah kita bisa signifikankan sampai dengan shadow oke masih dengan shadow dis kawasan penting ya untuk xrp ya yang dimana jika di zoom out ya di zoom out memang sangat small ya tetapi kita besarkan lah penyatai frame ke daily maka akan nampak jelas this kawasannya resisten 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 support-support support-support lalu price drop nah inilah kawasan-kawasan penting kawasan-kawasan penting itu bisa kita lakukan untuk open price ya kita barulah sekarang besarkan eh besarkan teksilkan penyaturnya lalu besarkan layarnya ada pergerakan apa disini pasti complete memang terlalu panjang nih xrp dia sudah terlalu lama ya nah kita bisa tunggulah price sampai sini karena disini bukan not kawasan yang very-very good untuk lakukan open posisi jika disini saya kasih horizontal line dia masuk kawasan apa Aish ya Allah lupa no not good disini hanya satu dua saja hanya dua saja kawasan yang dia sentuh artinya hanya dua meskipun disini ada bearish engulfing oh ada bearish engulfing disini tetapi tidak lebih satu oh ini dia always nah ternyata cash flow ada apa ada apa disini aduh aduh hanya satu oke like left support and right support sama baris this sama baris left support and right support sama baris hampir ketinggalan saya karena disini layarnya kecil saya oke this is QMPR ini juga sama QMPR jadi yang atas yang bawah juga good kita ambil yang bawah saja ini significant support lalu disini ada support juga sedikit sedikit nah support signifikan support dia ada lalu disini ada bearish engulfing oke bearish engulfing this area kita sampai bodi saja sampai bodi saja dia jika hingga sampai bodi masih dapat kita punya open posisi nah this area sangat cantik untuk kita lakukan open posisi open 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 ini teknik bearish engulfing merah merah itu bearish engulfing merah merah nah dan masih fresh belum tersentuh sama sekali ini sedikit enggak enggak sampai enggak sampai aduh sabar ya daripada bodi yang ini aduh harus hati-hati bodi dengan shadow this bearish engulfing nah disini kita boleh lakukan open posisi shell masih shell bukan buy tunggulah lalu kau bisa tepekan tunggu price masuk oke ini pemain crypto enak kalau futures tunggu price masuk tipikan dimana area dimension area dimension oke this bullish angle thing tetapi not fresh not powerful ya sampai sini ini tepe terakhir disini tepe pertama boleh disini tepe pertama boleh karena R1 R2 R3 disini boleh tepe pertama lalu tepe keduanya boleh disini resisten 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 disini resisten tepe kedua and tepe tiga boleh disini nah ini untuk analisa crypto XRP XRP BNB karena waktunya sudah lama 18 menit saya hanya memberi analisa mapping ya ini mapping karena untuk signal saya tidak akan memberikan tapi mapping kalau signal masih harus standby live streaming oke sekarang open buy open sell open buy no sell low itu bukan tipe saya ya jika seperti itu saya tidak bisa menjelaskan kenapa saya sebab open sell disitu kenapa sebab saya open buy disitu tetapi yang saya berikan di video saya dari awal saya memberikan yang namanya mapping jadi begitu juga market kita mau trade entah itu trade crypto entah itu trade forex kita mapping marketnya setelah kita mapping kita taruh letak open posisinya tentunya yang memiliki small risk and high reward untuk apa untuk kita jika loss itu hanya sedikit saja tetapi jika profit very big profit gitu ya nah mungkin sekian video mapping crypto dari saya semoga berbapak dan dapat membantu proses trading semuanya saya terima kasih selamat berakhir pekan dan salam roh tiap selamat